Halo teman-teman semua, kali ini saya ingin menunjukkan salah satu hotel yang sangat dekat dengan wisata Baturaden Saking dekatnya, untuk menuju ke lokasi wisata Baturaden ini bisa ditempu hanya dengan jalan kaki Namanya yaitu Hotel Rosalia & Resort Untuk alamat lengkapnya, hotel ini berada di Jalan Raya Baturaden, Komplek Wisata Baturaden Turwokerto Pulon, Turwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Nah untuk menuju ke hotel ini, rutenya sama menuju ke Baturaden Nah di depan itu adalah pertigaan, dimana teman-teman kalau belok ke kanan itu ke arah Baturaden Nah karena saya ingin menginap di hotel, jadinya saya belok kiri Nah ini adalah turunan Nah setelah turunan ini, di depan tidak jauh kurang lebih 100 meter ada Hotel Rosalia Posisinya ada di sebelah kiri, oke kita masuk dulu ya Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa untuk like, sudah belum subscribe, jangan lupa dan nyalakan loncengnya Terima kasih, selamat menonton Halo teman-teman, saya sekarang sudah berada di Hotel Rosalia atau Rosalia Hotel & Resort Nah ini teman-teman, nanti kita akan coba ulas semua tentang Hotel Rosalia Jadi ikutin terus ya Oke kita awali dulu dari tempat parkir ya Kalau menurut saya tempat parkirnya ini cukup luas ya Ada beberapa titik tempat parkir di depan Hotel Rosalia maupun di depan lobbynya Nah ini kita sekarang sudah berada di depan lobby dari Rosalia Hotel & Resort Nah tapi sebelumnya itu, nah ini teman-teman bisa lihat itu lobbynya Kita mau menuju ke kolam renang Nah ini adalah tempat breakfast atau restorannya ya Nah untuk kolam renangnya ini berada di bawah Teman-teman harus menurunkan beberapa anak tangga dulu ya Nah di kolam renang ini tersedia dua Yang satu untuk dewasa dan yang kecil ini bisa digunakan untuk anak-anak ya teman-teman ya Nah ini dia kondisi kolam renang dari Hotel Rosalia yang ada di Baturaden Oke teman-teman Kita sudah sampai di depan lobby dari Hotel Rosalia & Resort ini ya teman-teman ya Nah yuk kita masuk ke dalam dulu Nah ini adalah hotel atau Rosalia Hotel & Resort Nah ini adalah lobby dari hotel ini teman-teman ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri di depan ini ada resepsionisnya Teman-teman bisa lakukan check-in di resepsionis ini ya Nah ini teman-teman kalau untuk naik ke kamar atau lantai dua ini bisa melalui tangga sini ya Nah ini yang di sebelah kiri sana Tetapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman Nah ini ada satu pintu yang menuju ke halaman belakang dari hotel ini Nah di taman belakang ini ada beberapa tempat yang cocok untuk bermain anak-anak kecil ya Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman Taman yang ada di belakang Rosalia Hotel & Resort Nah yuk kita coba lihat Nah kalau teman-teman melihat disini ada beberapa balkon Itu adalah tempat saya menginap Nah itu dia teman-teman ya disini ya Nah itu kamar saya menginap Nanti kita akan room tour Nah sebelum room tour Kita lanjutkan dulu Untuk melihat halaman belakang dari Rosalia Hotel & Resort ini Kalau menurut saya disini ada beberapa spot yang cocok untuk dijadikan foto-foto ya teman-teman ya Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman Nah itu yang di atas teman-teman bisa naik ke atas ya Bisa melihat pemandangan sekitar hotel Nah ini teman-teman taman dari Rosalia Hotel & Resort Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman saya akan coba naik ke atas tempat yang tadi saya sudah kasih tau ya teman-teman ya Nah ini bisa lewat tangga yang ada disini ya Cuma hati-hati teman-teman ya Ini ada celah yang cukup lebar Kalau teman-teman tidak hati-hati ini bisa ke jeblos ya Nah ini dia teman-teman Pemandangan dari atas hotel Rosalia yang ada di Batu Radian Nah ini teman-teman Nah itu balkon yang tadi tempat saya menginap Nanti kita coba runtur ya Oke teman-teman tadi kita sudah melewati pintu ini ya Kita ke taman belakang Nah ini saatnya saya ingin memperlihatkan kondisi dari kamar Rosalia Hotel & Resort Nah sebelumnya ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman Kalau di hotel ini Pemandangannya cukup bagus ya Nah ini adalah permukitan Yang ada di Rosalia Hotel & Resort ini ya teman-teman ya Cukup bagus kan kalau pagi-pagi Nah ini dia teman-teman Oke sekarang kita menuju ke kamar yang saya tempati ya Nah ini teman-teman Kamar 223 ya Kita buka dulu pintunya Oke ini dia Kita nyalain dulu teman-teman Udah Oke ini dia kamar yang saya pesan Sebelumnya saya minta maaf teman-teman ya Karena kami ini check-innya kemarin Dan ini sudah gak berantakan ya Kita mulai dari kamar mandinya dulu Kita nyalakan dulu lampunya Nah ini Toiletnya atau kamar mandinya seperti ini teman-teman ya Ini terdapat satu kaca Washtafel Ini untuk Biasanya hair dryer ya teman-teman ya Dan ini Dapat dua sabun Dua sikat gigi Serta ada sampunya juga Cuman sudah saya pakai Toiletnya seperti ini teman-teman Dapat dua handuk ya Dua handuk Dan ini tempat untuk mandinya Terdapat satu shower Nah itu tempat untuk menaruh sabun Oke kita lanjut lagi Nah di sebelah kamar mandinya ini ada Lemari ya Lemari gantung Untuk menaruh koper Ataupun barang-barang ya Ini teman-teman Lalu ada tempat sampah Ini tempat sampahnya sudah penuh ya Karena ruangan ini sudah saya tempati Lalu di sebelahnya ini ada Meja serta kaca Yang ukurannya cukup besar ya Kita nyalain dulu Ini lampunya teman-teman Saklarnya Nah ini Kasurnya King size ya teman-teman Sini terdapat dua meja Yang kanan dan kiri Nah ini bisa untuk menaruh Barang-barang ya Seperti kunci Handphone ataupun yang lainnya Ini pun sama Oke kita lanjut lagi Disini juga terdapat TV Colokan Dan ini adalah Balkonnya Yuk kita lihat ke balkonnya Nah ini balkonnya teman-teman Kemandangnya Nah itu taman Ini balkonnya Nah kalau ruangannya sih Ya lumayan lah ya Cuman disini ada satu kekurangan Disini tidak ada Nomor untuk Atau pesawat telepon Untuk telepon ke resepsionis ya Cuman disini Sudah disediakan juga Ini ada Rumah makan Disini ada info pemesanan Mungkin bisa disini teman-teman ya Info pemesanannya Lalu password wifi-nya pun ada disini Tadi saya lupa kasih tau Nah ini WA resepsionis ya teman-teman ya Oke Sekian dulu review kamarnya Terima kasih Oke sekian dulu review dari saya Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau komentar Silahkan ketik di kolom komentar ya Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Tudah